Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman pejuang skripsi Biasanya mahasiswa tugas akhir itu akan dikenakan Akan dihadapkan dengan dilema Menyusun skripsi sebagai tugas akhir Biasanya skripsi ini menjadi momok yang menakutkan Bagi umumnya mahasiswa Namun jangan takut teman-teman Pada video kali ini akan kita share bagaimana Tips menemukan masalah Dan pejuang skripsi Karena biasanya mahasiswa tugas akhir Akan dihadapkan dengan skripsi Dan berjumpa dengan konsultan atau petugas lab Atau bahkan juga dengan dosen wali atau penasihat akademik Dihadapkan dengan kamu masalahnya apa Oke jadi untuk itu simak video berikut ini Jangan lupa subscribe, like, and share Halo sahabat pejuang skripsi Pada video kali ini akan kita share Bagaimana cara menyusun proposal skripsi Ini bagi semua tipe mahasiswa Karena biasanya mahasiswa tugas akhir itu Semester 7 ke atas Akan dihadapkan dengan dilema Menyusun skripsi Sebagai tugas akhir untuk memperoleh Bilar serjana Umumnya banyak mahasiswa itu masih bingung Untuk menemukan tema, masalah Yang tentunya nanti Intinya sulit untuk menemukan Atau merumuskan judul skripsi Pada dasarnya penelitian ini Jenisnya ada dua Yaitu penelitian normatif atau pustaka Kemudian yang kedua adalah penelitian lapangan yang sifatnya empiris Jadi teman-teman mahasiswa itu Bisa memilih Satu Dari dua jenis ini Penelitian pustaka Atau yang sifatnya Normatif Atau kajiannya lapangan Yang tentunya lebih kepada Fakta Kemudian penelitian ini Bersifat empiris Kalau penelitian pustaka itu Yaitu teori persus teori Seperti dalam konteks hukum Islam Persus hukum positif Nanti bisa dibuat komparasi Perbandingan keduanya Atau mungkin dengan analisis Analisis tertentu Yang bisa menghasilkan karya ilmiah Yang tak lalakkan hebatnya juga Kemudian satu lagi Yaitu penelitian lapangan Dimana Fakta Persus teori Yaitu kita adu Fakta di lapangan dengan teori yang seharusnya Di sini kita bisa lihat Bisa kita cari isu yang sedang berkembang Atau fenomena yang ada di masyarakat Di sekitar kita Tips menentukan Judul skripsi Sesuai dengan tipe mahasiswa Ini umumnya mahasiswa kan Setidaknya ada tiga tipu Ada tiga kategori Yaitu tipe mahasiswa yang rajin Yang ini biasanya IPK-nya ini 4 atau 3,5 ke atas lah Kemudian ada tipe mahasiswa yang biasa Medium Kalau yang tadi itu adalah mahasiswa yang high Yang agak sedikit rajin lah Tapi yang kedua ini tipe mahasiswa yang biasa saja Dan tipe mahasiswa yang rendah Ya mohon maaf nih kawan-kawan Tipe mahasiswa yang malas lah Seperti itu Kalau untuk tipe mahasiswa yang rajin Yang high Jadi dia Lebih cenderung akan mencari fenomena Atau isu yang sedang berkembang di masyarakat Isu terkini lah Yang akan diangkat menjadi sebuah permasalahan Dalam skripsinya Kemudian tipe mahasiswa yang medium Yang middle atau biasa Ini sesuai minat Dan bidang yang diminati Misalnya lebih suka kepada hukum positif Mungkin nanti lebih ditekankan pada skripsinya Tentang hukum positif Kalau yang hukum Islam Mungkin akan cendung kepada hukum Islam secara murni Atau sesuai dengan kajian Isu yang lebih diminati Misalnya tentang kredit Kemudian tentang koper lagu di Youtube misalnya Atau tentang jual beli Atau ekonomi lainnya Terakhir ada tipe mahasiswa yang pemalas Yang ini yang kurang-kurang sikit lagi IPK-IPK 3,0 ke bawah Gitu lah kira-kira Ini jalan terakhir ini Jalan terakhir Bisa melihat penelitian terdahulu Atau searching dan googling di internet Untuk cari inspirasi Sekali lagi bukan Koi Pasta Atau ATM Ambil tiru modifikasi Tapi cenderung kepada mengambil inspirasi Karena nanti ketika nanti di uji pelagiat Akan lewat Tidak kena pelagiasi Oke Untuk video kali ini Kita akan Berikan tips Untuk mahasiswa yang Kelas Rajin lah Kelas rajin sebetulnya Padasarnya tidak Mesti rajin ya Yang penting ada kemauan Jadi pada video kali ini Akan kita lihat Bagaimana tipe mahasiswa Dalam merumuskan isu ya Oke Jadi Yang paling penting itu Untuk memperoleh Menemukan Masalah Dan dijadikan sebagai Juruskripsi Sebetulnya Kita hanya melihat Bagaimana fakta Sekali lagi ini adalah penelitian lapangan Kita boleh lihat fakta Misalnya Lihat fakta yang sesungguhnya Walaupun nanti dari segi fakta Kita juga bisa Meliti pustaka Walaupun kita memulai dari isu Problematik Karena kita lihat Bisa kita lihat nanti Tentang teorinya saja Atau kita adu dua hukum Kita komparasikan Antara hukum islah Dan hukum positif Secara normatif Namun demikian Bisa kita mulai Bisa kita cari Isu yang terkini Atau fenomena yang selalu berkembang Di masyarakat Saya yakin Kita semua Pernah dihadapkan Di era modern ini Dengan yang namanya Parkir Misal Parkir ini menjadi sesuatu Yang Sering Kita hadapi Yang kita lakukan Dalam sehari-hari Kita bisa saja Parkir di pasar Parkir di terminal Parkir di rumah sakit Atau parkir di Pasitas umum lainnya Yang punya keramaian Di parkir tersebut Sering terjadi Sebuah Sebuah Permasalahan Yang Tidak habis-habis Sampai sekarang Misalnya Satu misalnya Kita rumuskan isu Tentang parkir Yang pertama Misalnya Kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang Biaya parkir Seribukah Dua ribukah Tiga ribukah Atau seterusnya Dan Kita juga menemui Di satu Wilayah itu Misalnya Di PD Misalnya Di Kabupaten PD Misalnya Itu ada dualisme parkir Ada yang RP Seribu rupiah Ada yang RP Dua ribu rupiah Perusahaan motor Ini kan menjadi Sebuah pertanyaan besar Sebetulnya Seribu atau dua ribu sih Jadi ini Bisa menjadi sebuah isu Yang ketiga Kurang maksimalnya Pelayanan parkir Di pusat keramaian Ini biasanya Ketika kita Parkir Orang tidak ada Ini sering kita lihat Di netizen-netizen Di sosmed itu Ketika parkir Tidak ada orang Begitu kita mau Ambil kereta Ambil motor Mau pergi lagi Langsung Pit-pit Nah Seperti itu Ini kok Dua parkir nih Jadi kurang maksimalnya Pelayanan parkir Di pusat keramaian Atau juga Bisa jadi Keretanya Motornya Sepeda motornya Di parkirnya Tidak ada tenda pun Di jalan raya Tapi ketika kita mau Ambil sepeda motor Sudah Digitakan parkir Yang keempat Ada isu juga Belum optimalnya Penegakan undang-undang Atau perda Atau kanun Tentang parkir Kita tahu semua Setiap daerah itu Ada perda Ada kanun Kalau di Aceh Tentang Tentang parkir Dan regulasinya Kemudian Masih banyaknya Petugas parkir Yang tidak dilengkapi ID card Dan seragam Bahasa sederhananya Parkir liar Seperti itu Jadi cukup lima Rumusan isu ini Lima masalah Yang tertemukan Fakta di lapangan Ini bisa menghasilkan Bisa menghasilkan Lima Sampai Sepuluh Dua puluh Bahkan lebih Judul skripsi Jadi dari satu isu ini Dari lima isu ini Ini misalnya Permasalahan ini Bisa menghasilkan Sepuluh Sampai dua puluh Bahkan lebih Judul skripsi Dengan Macam ragamnya Contoh yang kita Rumuskan pada Video kali ini Dari lima isu ini Dari satu Permasalahan Tentang parkir ini Itu bisa menghasilkan Sembilan Setidaknya Dalam Video kali ini Dari isu tadi Dapat melahirkan Banyak Judul skripsi Satu Misalnya Retribusi parkir Di tepi jalan umum Kota Sigili Ditinjau menurut Hukum Islam Suatu analisis Terhadap kanun Kabupaten PD Nomor 21 Tahun 2011 Parkirnya Yang kedua Ada praktek Akad izarah Akad sewa-benyewa Dan implikasinya Terhadap biaya parkir Ditinjau menurut Hukum Islam Dan hukum positif Ini Perkenaan nanti Dengan Uncerahnya Itu biaya parkirnya Kemudian Penggunaan parkir Tepi jalan umum Dan implikasinya Terhadap pelanggaran Hak pengguna jalan Suatu analisis Masalah Mursalah Yang keempat Praktek Parkir liar Ditinjau menurut Hukum Islam Dan hukum positif Studi komparatif Yang kelima Praktek Angkat wadiah Angkat kitipan Kendaraan bermotor Dan pemeliharaannya Studi kasus lokasi Perparkiran Di pasar kota Sigili Yang keenam Pertanggungjawaban Kehilangan Kendaraan bermotor Di Perparkiran Pasar Bernun Kepada NPD Jadi Parkir juga Kita bisa Kehilangan Motor Kehilangan Helm Atau Aksesoris Motor lainnya Kemudian Tanggungjawab Risiko Kehilangan Kelengkapan Dan aksesoris Kendaraan bermotor Di lokasi Perparkiran Kota Sigili Analisis Hukum Islam Dan hukum positif Jadi ada Tanggungjawab Risiko Ketika Kehilang Aksesoris Helm Tadi Kemudian Biasanya Helm Spion Dan seterusnya Selanjutnya Dualisme Biaya Parkir Kendaraan Roda Dua Di Kabupaten PD Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Dan terakhir Dalam video ini Analisis Sadud Zariah Terhadap Peran Pemerintah Kabupaten PD Dalam Menertibkan Dualisme Biaya Parkir Kendaraan Bermotor Satu Isu Saja Satu Masalah Saja Itu bisa Menghasilkan Setidaknya Sembilan Bahkan Bisa Lebih Disini Ini Karena Tidak Muat Lagi Bahkan Bisa Lebih Dari Sembilan Jujur Skripsi Yang Bisa Kita Ajukan Ke Konsultan Atau Persehat Akademik Jadi Untuk Video kali ini Sekian Dulu Intinya Kita Bisa Mencari Isu Untuk Melahirkan Beberapa Jujur Skripsi Saks Liz Saks 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 Soy Saks